Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 34 Kiranya Acu sudah menyaruh lagi sebagai laki-laki setengah umur Dengan sendirinya Koh Teh Wasyo tidak tahu dan menyangka Nonawi yang dicari itu tidak berada di situ Segerak Yao Hang tanya pula, semalam kami baru tiba di sini, entah dari mana gurumu mendapat tahu Apakah beliau dapat meramal apa yang belum terjadi? Belum lagi Koh Teh menjawab, pengurus hotel tadi lantas menyela Ti Kong Tai Su dari Tian Tai San adalah seorang padri sakti Jangankan Kiao To Aya baru tiba kemarin Sekalipun apa yang akan terjadi 500 tahun yang akan datang juga dapat dihitungnya Kiao Hang tahu Ti Kong Te Aisu itu sangat dipuja oleh rakyat setempat bagaikan malaikat dewata Maka ia pun tidak tanya lagi, katanya Baiklah, segera Wi Koh Nimo akan menyusul, silahkan kau bawa kami berangkat lebih dulu Koh Teh Wasyo mengiakan dan segera mendahului keluar ketika Kiao Hang hendak membayar kening hotel Namun pengurus telah menjegah, jika kalian adalah tetamu padri sakti Tian Tai San Betapapun uang hotel ini tidak daat kami terima Terpaka Sakyau Hang membatalkan niatnya itu Diam-diam ia kagum atas nama baik Ti Kong Te Aisu yang dihormati dan sangat dicintai rakyat setempat itu Maka tentang tersangkutnya dalam peristiwa pembunuhan orang tuaku Biarlah ku hapus sama sekali dan takkan ku balas dendam padanya Asal dia memberitahukan nama Tai O Ke Jin itu kepadaku sudah puaslah hatiku Demikian Kiao Hang mengambil keputusan Begitulah mereka lantas berangkat Ketian Tai San mengikuti Koh Teh Wasyo Pemandang Tian Tai San sangat indah permai Cuma jalan pegunungan itu sangat kerjal dan berliku-liku hingga sukar ditempuh Dari belakang Kiao Hang melihat Kero berjalan Koh Teh Wasyo itu sangat cepat dan tangkas Tapi kentara sekali tidak mahir ilmu silat Namun begitu ia tahu hati manusia kebanyakan palsu Ia tidak menjadi lengah karena itu Diam-diam pikirnya Sekali lawan sudah tahu jejaku Mustahil dia tidak mengatur penjagaan yang kuat Meski Tikong Tai Su adalah padri saleh yang terpuja Tapi orang lain di sekitarnya belum tentu sepikiran dengan dia Jalan pegunungan itu makin lama makin sulit ditempuh Tapi senantiasa Kiao Hang pasang netle Pelinga untuk menjaga kalau-kalau disergap musuh Tak tersangka sepanjang jalan ternyata aman tenteran saja Akhirnya sampai juga di luar siang keansi Kuil itu sangat terkenal di kalangan Kang O Tapi wujudnya ternyata sebuah kelenteng kecil saja Bahkan keadaannya sudah tak begitu terawat Sampai di luar kuil Tanpa melapor dulu atau diadakan penyambutan segala Koh Teh terus mendorong pintu kuil sambil berseru Suhu, Kiao Toa Ya sudah tiba maka terdengarlah suara Tikong menyahut Selamat datang Sediakan teh untuk tamu agung kita sembari bicara Padri itu lantas menyambut keluar Sebelum bertemu dengan Tikong Selalu Kiao Hang merasa khawatir akan didahului lagi oleh Tai O Ke Jin hingga Tikong terbunuh Tapi demi melihat padri itu baik-baik saja Barulah Kiao Hang merasa lega Segera mereka mengusap muka masing-masing hingga wajah asli mereka pulih kembali untuk menemu Tikong Lebih dahulu Kiao Hang memberi hormat Sian Chai Sian Chai demikian Tikong bersabda Kiasi Chu, sebenarnya engkau sisiau Apakah engkau sendiri sudah tahu seketika Kiao Hang tergetar Meski kini sudah diketahui dirinya adalah orang Cidan Tapi apa si ayahnya sebegitu jauh masih gelap baginya Kini untuk pertama kalinya mendengar Tikong menyatakan dia sisiau Tanpa terasa keringat dingin lantas mengucur Ia tahu bahwa rahasia asal lusuh sendiri sekarang tersingkap sedikit mulai sedikit Segera ia membungkuk tubuh dengan hormat dan menjawab Chai Hai terlalu bodoh Kedatangan ini justru ingin minta petunjuk kepada Tai Su Tikong mengangguk Katanya, silahkan kalian duduk dan sesudah mereka mengambil tempat duduk masing-masing Koh Teh Hweslo lantas menyuguhkan teh Ketika melihat wajah kedua orang sudah berubah Bahkan Acu berubah menjadi wanita Koh Teh jadi terheran-heran Tapi di hadapan Sang Guru terpaksa ia tidak berani bertanya Tentang asal usulmu, demikian Tikong memulai Menurut ukiran di dinding batu yang ditinggalkan ayahmu itu Beliau mengaku sisiau dan bernama Wansan Dalam tulisannya itu beliau menyebut engkau sebagai anak Hang Karena itu kami mempertahankan nama aslimu Cuma simu telah kami ganti mengikuti Sik Yau Sam Hoat yang membesarkan mi itu Seketik air matuk Yau Hang bertucuran Tiba-tiba ia berdiri dan berkata Baru sekarang ku tahu nama ayahku Atas budi kebaikan Taisu Terimalah hormatku ini habis berkata Terus saja ia menjura Cepat tikong membalas hormat Dan berkata pula Budi kebaikan yang kau nyatakan itu mana beraniku terima Kiyau Hang berpaling kepada Acu Dan mengumumkan dengan suara lantang Sejak kini aku bernama Si Yau Hang Dan bukan Kiyong Hong lagi Ya, Si Yau To Aya, Sahut Acu Waktu itu, nama keluarga kerajaan Liao adalah Hialu Dan permaisurinya selalu dipilih dari keluarga Si Yau Sebab itu turun-temurun keluarga Si Yau Sangat berpengaruh di negara Liao Kini mendadak Si Yau Hang mengetahui dirinya adalah Keturunan keluarga bangsawan Cidan Suku bangsa negari Liao Seketika tak keruan rasa hatinya Si Yau Tai Hiap Tulisan di dinding batu di luar gambun koan itu tentu sudah kelihat Bukan kata Tikong kemudian Tidak, Sahut Si Yau Hang sambil menggeleng Setiba di sana, tulisan itu sudah dihapus orang Hanya tinggal bekas yang tak terbaca lagi Urusan sudah terjadi Huruf di dinding batu itu pun sudah dihapus Tapi belasan jiwa yang sudah menjadi korban Apakah dapat dihidupkan kembali? Kata Tikong sambil menghela nafas Lalu ia keluarkan secara kertas kuning yang sangat lebar Katanya pula, Si Yau Si Chu Inilah cetakan tulisan di atas dinding itu Tergetar tubuh Si Yau Hang Cepat ia terima kertas kuning itu dan dibentang Ia lihat di atas kertas itu banyak terdapat huruf cetak yang aneh Satu huruf pun tak dikenalnya Ia tahu itu pasti huruf Cidan yang ditulis mendiang ayahnya sebelum terjun ke jurang Tak tertahan lagi air matanya bercucuran Katanya kemudian, Mohon Tai Su suka menjelaskan artinya Sesudah mencetak tulisan di dinding ini Kemudian kami tanya kepada beberapa orang yang paham huruf Cidan Menurut keterangan mereka Bunyinya adalah Hang Ji genap berusia setahun Bersama istriku kami berkunjung ke rumah ibu mertua Di tengah jalan mendadak ke pergok bandit dari selatan Karena sergapan tiba-tiba itu Istriku tercinta terbunuh Oleh musuh Sungguh aku pun tidak ingin hidup di dunia ini Tapi guruku yang berbudi adalah bangsa Han di selatan Di hadapan guru aku telah bersumpah takkan membunuh orang Han Siapa dugia hari ini sekaligus ku bunuh belasan orang Aku telah melanggar sumpahku dan bersedih atas kematia istri pula Di alam baka aku pun tiada muka untuk bertemu dengan In Su Guru berbudi, lagi Sekian pesan terakhir dari Siowansan Selesai mendengar urayan tikong itu Dengan penuh hormat Siowhangmi lempit kembali kertas catak itu Katanya, ini adalah surat wasiat tayahku Mohon Taisu suka memberikannya padaku Memang sepantasnya diserahkan padamu Sahut tikong Sungguh pedih dan kusut sekali perasaan Siowhangmi pada saat itu Ia dapat menahan betapa rasa duka dan sesal seng ayah pada waktu itu Sebabnya beliau terjun ke jurang bukan melulu karena berduka atas terbunuhnya ibunda Tapi juga disebabkan beliau merasa melanggar sumpah sendiri karena telah membunuh orang Hon sebanyak itu Maka beliau rela membunuh diri untuk menebus dosanya Dalam pada itu tikong berkata pula Semula kami menyangka ayahmu yang memimpin jago cidan dan menyerbu Siowlim Si Tapi sesudah membaca tulisan itu barulah kami tahu telah terjadi salah paham yang besar Jika ayahmu bertekad membunuh diri Rasanya tidak mungkin beliau menulis hal yang tidak benar ini untuk membohongi orang lain Dan jika beliau bertujuan menyerbu Siowlim Si Mengapa membawa seorang istri yang tidak paham ilmu silat dan membawa anaknya yang masih bayi? Sesudah peristiwa itu, ketika kami menyelidiki sumber berita tentang musuh akan menyerbu Siowlim Si Segala kiranya kabar berita itu berasal dari seorang pembual besar Orang itu sengaja hendak mengoda to aku pemimpin kami untuk olok-olok padanya apabila beliau dibikin keceleh Oh, kiranya cuma untuk berkelakar saja, dan bagaimana dengan pembual itu tanya Siow Hong? Sesudah to aku pemimpin tahu duduknya perkara, sudah tentu beliau sangat marah Tapi pembual itu sudah lari entah kemana perginya, sejak itu tidak diketahui bayangannya lagi Setelah berpuluh tahun mungkin sekarang orangnya sudah mampus, kata Tikong Banyak terima kasih atas keterangan tai ushingga aku dapat mengetahui seluk-beluk iradan aku ini, kata Siow Hong Tapi ingin ku tanya pula suatu hal padamu, apa yang Siow Si Chu ingin tanya to aku pemimpin yang kau katakan Itu, sebenarnya gerangan siapakah? Telah ku dengar bahwa untuk mencari tahu hal itu Siow Si Chu telah membunuh Temkong, Tempoh dan Tio Chi Sang Dan kemudian antara keluarga Tan Chin beserta kediamannya telah kau musnahkan Sudah ku duga lambat atau cepat Siow Si Chu pasti akan datang kemari Maka silahkan Si Chu menunggu sebentar, akan ku pertunjukkan sesuatu padamu Habis berkata ia lantas berbangkit dan menuju ke ruangan belakang Selang tak lama, Koh Teh Wasyo datang pada Siow Hong dan berkata Suhu menyilakan kalian masuk ke kamar dalam Segera Siow Hong dan Acu ikut padri itu melalui sebuah jalanan serambih yang panjang Akhirnya tibalah di depan sebuah pavilion Koh Teh mendorong pintu dan berkata Silahkan masuk Waktu Siow Hong melangkah ke dalam rumah itu Ia lihat tikong duduk bersilah di atas tikar Padri Saleh itu tidak menyapa, hanya tersenyum dan tiba-tiba menjulurkan jari tangan untuk menulis di lantai Kamar itu rupanya tidak pernah dibersihkan maka dibukut soran memenuhi lantai Tertampak tikong menulis delapan baris huruf di situ Habis menulis dengan tersenyum tikong lantas pejamkan mata Waktu Siow membaca tulisan di lantai itu, ia jadi termenung-menung Kiranya tulisan teikong itu adalah sabda Buddha yang menasehatkan manusia supaya anggap segala apa di dunia fana ini cuma hayal belaka Sebab akhirnya segala apa akan sirna menjadi abu Sangkut paut apa dengan persoalan yang kutanyakan padanya tadi demikian Siow Hong merasa bingung Maka kembali ia tanya, Taisu, sebenarnya siapakah gerangan Toa Kok pemimpin itu? Sudilah memberitahu tapi meski ia ulangi lagi pertanyaannya, tikong tetap tersenyum tanpa menjawab Waktu Siow Hong mengawasi, ia jadi terkejut Ia lihat air muka padri itu meski masih tersenyum, tapi sudah kaku tanpa bergerak lagi Taisu Taisu berulang Siow Hong berseru, tetapi padri itu tetap tidak bergerak sedikitpun Waktu ia periksa pernafasannya, ternyata sejak tadi sudah berhenti Jadi sejak tadi padri itu sudah wafat Dengan rasa pedis Siow Hong menjura beberapa kali sebagai tanda penghormatan terakhir Lalu mengajak Acu untuk meninggalkan jara itu dengan Laisu Sesudah belasan li jauhnya, berkatalah Siow Hong, Acu, hakikatnya aku tidak bermaksud membuat susah pada tikong Taisu Mengapa dia berlaku nekat begitu? Menurut pendapatmu, dari mana dia mengetahui kita akan datang ke biaranya Kukira, kukira atas perbuatan Tai Oke Jin itu pula, sahup Acu Aku pun berpikir begitu, kata Siow Hong Tentu Tai Oke Jin itu mendahului memberi kabar kepada tikong Taisu bahwa aku akan menuntut balas padanya Karena merasa takkan mampu lolos dari tanganku, maka tikong Taisu jadi nekat dan menghabiskan nyawa sendiri Begitulah mereka hanya saling pandang belaka tanpa berdaya lagi Siow To'aya, tiba-tiba Acu membuka suara Ada sesuatu pendapatku yang kurang wajar Jika ku katakan, harap engkau jangan marah Kenapa kamu jadi sungkan pada aku? Sudah tentu aku takkan marah, ujar Siow Hong Kukira sabda Buddha yang ditulis tikong itu pun ada benarnya Demikian tutur Acu Peduli apa dia orang Hong atau Cidan Apa benar atau khayal Segala budi atau sakit hati Kaya atau miskin Semuanya itu akhirnya akan sirna Padahal apakah engkau bangsa Hong atau orang Cidan Apa sih bedanya? Penghidupan merana di kalangan kangung juga sudah membosankan Tidaklah lebih baik kita pergi saja keluargan Bunkoan Untuk berburu dan mengangon domba Segala suka duka penghidupan bulim di Tionggoan Jangan dipeduli lagi Ya, penghidupan yang selalu menyerempet bahaya di ujung senjata Memang sudah membosankan aku Sahut Kyao Hong dengan menghela nafas Di luar perbatasan, di gurun yang luas Di padang rumput yang menghijau Disanalah jauh lebih haman dan pentram Acu, jika aku tinggal jauh di luar perbatasan sana Sudilah engkau menjenguk aku di sana Bukankah ku katakan berburu dan angon domba Engkau berburu dan aku yang angon domba Sahut Acu dengan suara perlahan dan muka merah sambil menunduk Meski Siyao Hong adalah seorang laki-laki gagah kasar Tapi maksud yang dikandung dalam ucapan Acu itu dapat Ditangkapnya juga Ia tahu si gadis menyatakan bersedia hidup berdampingan dengan dirinya di gun luas sana dan takkan kembali ke Tionggoan lagi Waktu Siyao Hong menolong gadis itu dulu hanya didorong oleh rasa kagum kepada Bu Yung Hock sebagai sesama ksatria Kemudian setelah jauh-jauh Acu menyusulnya ke Gan Bun Koan Lalu berangkat bersama ke Taisan dan Tehian Tai pula Dalam perjalanan jauh itu setiap hari hduk berdekatan Disitulah baru Siyao Hong merasakan betapa halus budisi gadis jelita ini Kini mendengar Acu mengutarakan isi hatinya secara terus terang pula Perasaan Siyao Hong terguncang hebat Ia pegang tangan nona itu dan berkata Acu, engkau sangat baik padaku Apa kamu tidak mencela diriku sebagai keturunan Cidan yang rendah Cidan juga manusia Kenapa mesti dibedak-bedakan Sahut Acu, aku senang menjadi orang Cidan Ini timbul dari hatiku yang sungguh Sungguh sedikit pun tidak dipaksakan Sungguh girang Siyao Hong tidak kepalang mendadak Ia pegang tubuh Acu terus dilemparkan ke atas Ketika jatuh ke bawah lagi Dengan perlahan ia tangkap badan si gadis dan diletakkan ke tanah Dengan tersenyum mesra ia pandang Acu lekat-lekat dan berseru Dapatkan seorang teman sepaham Puaslah hidupku ini Acu selanjutnya kamu akan ikut aku berburu dan mengembala Kamu takkan menyesal biarpun apa yang akan terjadi Tidak nanti aku menyesal sahut Acu tegas Sekalipun akan menderita dan tersiksa juga aku akan merasa senang Aku dapat hidup seperti sekarang ini Sungguh jangankan disuruh menjadi Pang Cu Kai Pang lagi Sekalipun diangkat menjadi Raja Song juga aku tidak mau Kata Siow Hong Baiklah Acu Sekarang juga kita berangkat ke Sin Yang untuk mencari Behujin Apakah ia mau menerangkan atau tidak Dia adalah orang terakhir yang akan kita cari Sesudah tanya dia Segera kita keluar perbatasan utara untuk melewatkan penghidupan sebagai pemburu dan penggembala Siow To'aya Selanjutnya jangan kau panggil To'aya apa segala Panggil To'ako saja wajah Acu menjadi merah Sahutnya, mana, mana aku ada harganya memanggil demikian pada muka Sudi Tidak tanya Siow Hong Sudi, seribu kali Sudi, cuma tidak berani Cobalah kau panggil sekali Ya, To'a To'ako demikian Acu memanggil dengan lirih Hahaha Siow Hong terbahak-bahak senang Sejak kini aku tidak lagi sebatang kera, bukan lagi keturunan asing yang dipandang rendah dan hina oleh orang lain Paling tidak di dunia ini masih ada seorang yang, yang, seketika ia menjadi bingung apa yang baru diucapkannya Maka Acu lantas menyambung, masih ada seperang yang menghormatimu, yang mengagumimu, yang berterima kasih padamu dan selama hidup ini Bahkan sepanjang masa bersedia hidup di sampingmu Derita sama dipikul susah sama dirasa Sungguh Siow Hong sangat terharu Terutama ucapan Acu tentang derita sama dipikul dan susah sama dirasa itu Memang sudah jelas bahwa banyak sekali rintangan dan penderitaan pada waktu yang akan datang Tapi gadus itu toh rela menghadapinya tanpa menyesal Saking terharunya sampai air matis Yaoh Hong bercucuran Tempat kediaman wakil Pang Cukai Pang yaitu Betai Goan, terletak di Sinyang, Provinsi Holam Sudah tentu Perjalanan dari Tiantai ke Sinyang itu memakan tempo cukup lama pula Tapi sejak adanya ikatan jiwa antara mereka yang mesra Sepanjang jalan mereka tidak masgul lagi Dalam pandangan mereka pemandangan di mana-mana menjadi tambah edah permadan memabukan Sebenarnya Acu tidak gemar minum arak Tapi demi untuk membuat senang Siow Hong Terkadang ia paksakan diri mengiringi minum satu dua cawan Dan mukanya yang kemerah-merahan itu semakin menambah kecantikannya yang mengiurkan Suatu hari tibalah mereka di kota Kong Tiu Dari S itu ke Sinyang hanya diperlukan kira-kira dua hari saja Toh aku, kata Acu, menurut pendapatmu, care bagaimana kita harus menanyai Behujin? Siow Hong menjadi ragu oleh pertanyaan itu Ia masih ingat sikap Behujin itu sangat benci padanya karena yakin suaminya telah dibunuh olehnya Sedangkan terhadap seorang janda yang tidak mahir ilmu silat Kalau pakai care paksaan dan gertakan Terang care ini tidak sesuai dengan kedudukan dirinya sebagai ksatria terkemuka Sesudah pikir sejenak, akhirnya ia menjawab Kukira kita harus memohonnya secara baik-baik agar dia dapat memahami duduknya perkara Dan tidak mendakwa aku sebagai pembunuh suaminya Eh, Acu, kamu saja yang bicara padanya Kau pandai bicara, sama-sama wanita pula Segala sesuatu akan lebih mudah dirundingkan Sebenarnya aku ada suatu akal Entah tuh aku setuju tidak sahut Acu dengan tersenyum Akal apa? Coba katakan, tanya Siow Hong Engkau adalah laki-laki sejati dan seorang ksatria Dengan sendirinya tidak dapat memaksa pengakuan seorang janda Biarlah aku yang memujuk dan menipu dia Bagaimana pendapatmu jika dia dapat dibujuk hingga mengaku Itulah paling baik, kata Siow Hong dengan Girang Acu, engkau tahu Siang dan malam yang kuharapkan adalah selekasnya dapat kubunuh dengan tanganku sendiri atas pembunuh ayahku itu Hektometer, sebabnya aku merana seperti sekarang ini Dan bermusuhan dengan para ksatria sejagat Bahkan para jago Tionggoan itu bertekad harus membunuh diriku Semua ini adalah akibat perbuatan Tai O'Ki Jeng itu Jika aku tidak mencincang dia hingga hancur luluh Ker, bagaimana aku bisa hidup tentram untuk berburu dan mengangon domba denganmu Makin bicara makin keras dan tegas suaranya Suatu tanda betapa berguncangnya perasaan Siow Hong Paling akhir ini sebenarnya pikirannya tidak murung lagi seperti dulu Tapi rasa dendamnya kepada Tai O'Ki Jeng itu tidak menjadi berkurang sedikut pun Sudah tentu aku paham perasaanmu, sahup acu Begitu kejikir, Tai O'Ki Jeng itu membuat susah padamu Bahkan aku pun ingin membacoknya beberapa kali untuk bantu melampiaskan rasa dendamu Kelak kalau kita dapat menawan dia Kita harus mengadakan juga suatu enghiong Tai Hwe Kita akan mengundang seluruh ksatria di jagad ini Di hadapan mereka itulah kita akan menjelaskan duduknya perkara Dan membongkar tuduhan tak benar atas dirimu selama ini Dengan demikian nama baikmu dapat dipulihkan Tidak perlu begitu Sahut siai hang dengan menghela nafas Sudah terlalu banyak orang yang kubunuh di Cip Hiao Cheng tempoh hari Permusuhanku dengan para ksatria sudah terlalu mendalam Aku tidak ingin mohon orang lain memahami urusanku lagi Yang kuharap asal urusan ini bisa dibikin terang Hatiku bisa tentram Lalu kita akan hidup di padang luas di utara sana Selama hidup kita akan Berkawankan domba dan tidak perlu bertemu dengan para ksatria dan pahlawan-pahlawan lagi Jika benar dapat terlaksana seperti harapanmu Itulah jauh melebih apa yang kuinginkan Kata Acu dengan tersenyum To aku, aku ingin menyamar sebagai seorang untuk memujuk Behu Jin Agar mau mengatakan nama Tai Oke Jin yang kita cari Bagus, bagus Kenapa aku lupa pada kepandayanmu ini Seru siau hang dengan girang Kau ingin menamar sebagai siapa itulah yang ingin ku tanya padamu Sahut Acu Pada masa hidup Behu Pangcu Di antara orang Kaipang siapakah yang paling rapat berhubungan dengan dia Jika aku menyamar sebagai orang itu Mengingat sebagai sahabat karib mendiang suaminya Tentu Behu Jin akan berbicara terus terang Tentang kawan yang berhubungan erat dengan Behu Pangcu Antara lain ialah Hong Tocu Coan Koan Jing dan ada pulatan Tiang Lo Ya, Cithoat Tiang Lo Peksikia juga sangat akrab dengan dia Acu tidak tanya lagi Ia termenung-menung membayangkan wajah dan gerak-gerik orang yang disebut itu Watak Behu Pangcu sangat pendiam Berbeda denganku yang suka minum arak dan gemar bicara Sebab itulah jarang dia bergaul dengan aku Sebaliknya Coan Koan Jing, Pek, Sikia dan lain-lain itu wataknya lebih cocok dengan dia Maka mereka sering berada bersama untuk saling tukar pikiran tentang ilmu silat Siapakah Hong Tocu yang kau katakan itu, tidak aku kenal Demikian Acu berkata Sedang Tanti yang lo itu suka tangkap ular dan piara ke labang Melihat binatang berbisa begitu aku jadi takut Maka sukar untuk menyaru sebagai dia Perayawakan Coan Koan Jing tinggi besar Untuk menyaru dia tidaklah Mudah, kalau tinggal terlalu lama dihadapan Behu Jin Mungkin rahasia kita akan ketahuan Maka paling baik ku kira menyamar sebagai Pek Tiang Lo saja Pernah beberapa kali ia bicara denganku di Cip Hian Cheng Untuk menyaru sebagai dia adalah paling gampang Pada waktu kamu terluka Bukankah Pek Tiang Lo sangat baik kepadamu Dia yang paksa si sinih mengobatimu Dan sekarang kamu malah menyamar sebagai dia untuk menipu orang Apakah tidak terasa kurang pantas setelah menyamar sebagai Pek Tiang Lo Aku cuma berbuat baik dan tidak berbuat jahat Dengan demikian nama baiknya takkan tercemar Ujar Acu dengan tertawa Begitulah ia lantas menyamar sebagai Pek Sikia Ia mendandani Siya Hang pula sebagai seorang anggota Kaipang Berkantung enam dan terhitung sebagai Aju dan Pek Tiang Lo Cuma Siya Hang dilarang banyak bicara agar tidak diketahui Be Hu Jin yang cerdik dan cermat itu Mereka melanjutkan perjalanan ke Sinyang Sepanjang jalan tampak banyak anggota Kaipang yang berlalu lalang Dan sering mengajak bicara dengan mereka dengan kode Kaipang Untuk tanya gerak-gerik tokoh timpinan Kaipang Lalu mereka sengaja memberitahukan kedatangan Pek Tiang Lo di Sinyang Agar Be Hu Jin mendapat kabar lebih dulu Dengan demikian, penyamaran Acu akan lebih aman dan Be Hu Jin pun tidak curiga Kediaman Betai Goan itu terletak di pedusunan sebelah barat Sinyang Kira-kira lebih 30 li dari kota Sesudah tanya keterangan pada anggota Kaipang Segera Siya Hang mengajak Acu ke rumah Be Hu Jin itu Mereka sengaja berjalan lambat untuk membuang waktu Menjelang petang baru mereka tiba di sana Maklum, jika siang hari tentu penyamaran Acu akan lebih mudah diketahui Orang, bila malam, segala sesuatu menjadi samar-samar dan sukar diketahui Sampai di luar rumah keluarga Be, tertampak sebuah sungai kecil mengitari tiga petak rumah penting yang mungil Di samping rumah terdapat beberapa pohon ia yang liu Di depan rumah ada tanah lapang culuk lega Siya Hang kenal aliran ilmu silat Be Tai Goan Melihat keadaan lapangan itu Tahulah dia bekas wakilnya itu pasti sering berlatih silat di lapangan itu Tapi kini yang satu sudah di alam baka Ia menjadi pilu mengingat itu Dan baru dia hendak mengetuk pintu Mendadak terdengar suara keriut pentu dibuka Dari dalam rumah muncul seorang perempuan berbaju putih mulus Yaitu pakaian berkabung Terang itulah Be Hujan adanya Be Hujan mengerling sekejap ke arah Siya Hang Lalu memberi hormat kepada Acu dan menyapa Sungguh tidak dinyana peti yang losu diberkunjung ke tempatku ini Silahkan masuk setadar dulu Ada sesuatu urusan ingin kurundingkan dengan Hujan Makanya tanpa diundang tahu-tahu dah datang Harap Hujan suka memaafkan Sahut Acu Air muka Be Hujan seperti senyum tapi tak senyum Malahan di antara senyum tak senyum itu tampak menahan rasa sedih Sungguh sangat serasi dengan dandanannya yang putih berkabung itu Sesudah dekat Siya Hang dapat melihat jelas usia Be Hujan antara 35 sampai 36 tahun Raut mukanya agak klonjong tapi sangat cantik Setelah masuk di dalam rumah Tertampak ruang tamu itu sangat sederhana dan agak sempit Di tengah sebuah meja dengan empat kursi Perebot lain tiada lagi Segera seorang pelayan tua menyuguhkan teh Lalu Be Hujan menanyakan nama Siya Hang Maka Acu sembarangan menjawab dengan sebuah nama palsu Kemudian Be Hujan bertanya lagi Atas kunjungan pekti yang lo ini Entah ada petunjuk apakah Citi yang lo telah meninggal di Wihwi Tentu Hujan sudah tahu tanya Acu Sekonyong-konyong Be Hujan mendengat dengan sorot metu yang terheran-heran Lalu sahutnya Ya sudah tentu ku tahu Dan Acu segera berkata lagi Kita sama mencuri Gek Yau Hang yang membunuh Citi yang lo itu Kemudian Temkong dan Tempoh Tio Cisan dan Tiap Bin Poan Koan Tan Ching juga menjadi korban keganasan musuh Belum lama ini ketika aku menjalankan tugas pemeriksaan seorang anak murid pang kita Yang melanggar disiplin di daerah Kang Lam Disanapun ku dapat kabar bahwa Tikong Tai Su di Tian Tai San juga mendadak wafat Apakah itu pun perbuatan keparat Kiao Hang itu seru di Hujan dengan badan agak gemetar dan suara terputus-putus Tapi tiada sesuatu tanda mencurigakan yang ditemukan di kudil Tikong Tai Su itu Tutur Acu Mengingat bahwa langkah selanjutnya mungkin Hujan yang akan menjadi sasarannya Maka lekas aku memburu kemari untuk menyarankan pada Hujan agar suka berpindah tempat dulu Untuk sementara waktu agar tidak dicelakai dua jana Kiao Hang itu Begitulah ia sengaja membesar-besarkan kesalahan Kiao Hang dengan harapan nyonya jangga itu tidak menaruh curiga padanya Maka B. Hujan menjawab dengan sedih Sejak Tai Goan tewas memangnya tiada berguna juga ku hidup di dunia ini Jika warang Sik Yau itu hendak membunuh diriku Itulah yang kuharapkan malah Eh, mana boleh nyonya bicara begitu? Sakit hati B. Hianti belum terbalas Pembunuhnya belum lagi tertangkap Padamu masih terbeban tanggung jawab yang tidak ringan Mana boleh Hujan putus asa? Ujar Acu Eh, HM, dimanakah letak tempat perabuan B. Hyampu Aku ingin memberi hormat kepadanya Terima kasih Kata B. Hujan Lalu ia membawa kedua orang ke ruangan belakang Sesudah Acu memberi hormat Kemudian Siaw Hang juga menjura di hadapan perabuan bekas wakilnya itu Sambil diam-diam berdoa Beto aku Semoga arwahmu melindungi aku Supaya istrimu suka mengatakan padaku Tentang nama penjahat yang sebenarnya itu Dengan demikian akan kubalaskan sakit hatimu Dalam pada itu B. Hujan juga berlutup di samping Untuk membalas hormat sambil bercucuran air matanya Selesai menjura Waktu Siaw Hang berdiri kembali Ia lihat ruangan berkabung itu banyak terpasang Lian berduka cita sumbangan dari C. Tiang Lo, P. Tiang Lo dan lain-lain Tapi Lian yang dikirim olehnya ternyata tidak dipasang di siang itu Tirai putih di ruang berkabung itu sudah mulai berdebu hingga makin menambah kehampaan suasana Pikir Siaw Hang B. Hujan tidak punya anak setiap hari cuma didampingi seorang pelayan tua Penghidupannya yang sunyi ini Benar-benar menyedihkan juga Sementara itu Acu sedang menghibur B. Hujan dengan macam-macam perkataan Katanya kalau nyonya janda itu ada kesulitan apa-apa boleh memberitahukan kepadanya Dan lain-lain pesan lagi dengan lagak orang tua Diam-diam Siaw Hang memuji keranak darah itu menjalankan peranan dengan sangat mirip sekali Sesudah Pangcu dalam Pang diusir Hu Pangcu meninggal juga C. Tiang Lo telah dibunuh orang Toan Kong Tiang Lo juga telah terbunuh Sisanya yang masih hidup hanya kedudukan peti yang lo yang paling tinggi Kini Acu bicara dengan lagak pejabat Pangcu Nadanya memang cocok juga Begitulah muka B. Hujan telah mengucapkan terima kasih Tapi es ikatnya tetap dingin saja Diam-diam Siaw Hang khawatir bagi janda muda itu Hidup dalam keadaan sunyi dan sedih Wanita yang beratak keras seperti itu bukan mustahil akan mengambil pikiran pendek Dengan membunuh diri untuk menyusul seng suami di alam baka Kemudian B. Hujan membawa kedua tamunya ke ruangan depan lagi Tidak lama daharan malam pun disuguhkan secara sederhana Yaitu terdiri dari sayur mayur belaka dan tiada daging Pula tanpa arak Acu melirik sekejap pada Siaw Hang Maksudnya malam ini terpaksa engkau tidak minum arak lagi Tapi Siaw Hang tidak ambil pusing Terus saja ia dahar seadanya Habis dahar Berkatalah B. Hujan P. Tiang Lo datang dari jauh Seharusnya kami menyilakan para tamu bermalam dulu Cuma tempat tinggal seorang janda Tidak enak untuk memberi menginap orang Entah P. Tiang Lo apakah masih ada pesan lain dengan ucapannya itu Terang secara halus ia menyilakan tetamunya lekas pergi Maka Acu menjawab Kedatanganku ini tiada lain Ialah ingin mengusulkan agar Hujan suka menyikir dulu dari sini Entah bagaimana keputusan Hujan B. Hujan menghela nafas Katanya K. Hujan sudah membunuh suamiku Jika aku dibunuh pula Aku akan lebih cepat menyusul Taigo Andi Alembaka Meski aku hanya seorang wanita lemah Tidak nanti aku takut mati Jadi tegasnya Hujan sudah bertekat akan meninggalkan tempat ini Tanya Acu Banyak terima kasih aptas Maksud baik P. Tiang Lo Memang begitulah keputusanku Sahut B. Hujan Acu menghela nafas gegetun Katanya kemudian Sebenarnya aku harus tinggal beberapa hari di sekitar sini Sekedar menjaga keselamatan Hujan Walaupun benar aku bukan tandingan keparat K. Hujan itu Tapi pada saat genting paling tidak akan bertambah seorang pembantu Cuma di tengah jalan tadi kembali Akui mendapat sesuatu berita yang sangat rahasia Oh, tentunya sangat penting Ujar B. Hujan Pada umumnya kaum wanita paling suka mencari tahu sesuatu Biarpun urusan itu tiada sangkut paut dengan diri sendiri Sedapatnya ingin tahu juga Apalagi kalau urusan itu dikatakan sangat penting dan penuh rahasia Tapi aneh, sikap B. Hujan ternyata dingin saja tanpa tertarik oleh obrolan Acu itu Diam-diam Xiaohang merasa heran oleh sikap janda itu Dalam pada itu Acu telah memberi tanda kepadanya dan berkata Kamu keluar dulu, tunggu di luar saja Ada urusan rahasia yang ingin kubicarakan dengan Hujan Xiaohang mengangguk Segera ia bertindak keluar Diam-diam ia memuji kecerdikan Acu Maklum, jika kita ingin tahu rahasia orang lain Maka lebih dulu perlu memberitahukan sesuatu yang penting juga padanya Dengan demikian pihak sana akan menaruh kepercayaan padamu Pada umumnya, seorang yang mengetahui sesuatu rahasia Biasanya sukar disuruh tutup mulut Sebab ia akan merasa bangga jika dapat memberitahukan rahasia itu kepada orang ketiga Asalkan kamu dapat menunjukkan bahwa kamu adalah Orang yang dapat dipercaya Maka besar kemungkinan kamu akan diberitahu rahasia itu Begitu pula letak kecerdikan Acu Ia sengaja menyingkirkan Xiaohang untuk mendapatkan kepercayaan di Hujan Sebagai tanda bahwa rahasia yang dia ketahui itu benar-benar sangat penting Sebab pengikutnya yang dipercaya pun tidak boleh ikut mendengarkan Tapi setiba di luar rumah, segera Xiaohang mengitar pula ke sisi rumah Ia mendekam di bawah jendela ruang tamu itu untuk mendengarkan siapakah nama musuh besarnya itu Jika sebentar di Hujan kena dipancing oleh Acu Tapi sampai sekian lamanya keadaan dalam ruangan ternyata sepi-sepi saja Xiaohang mendekam di luar jendela dengan sendirinya tidak mengetahui keadaan di dalam Dan sesudah sejenak kemudian, barulah terdengar Behujin membuka matu dengan menghela nafas perlahan Untuk apa kau datang kemari lagi? Xiaohang menjadi heran apa maksud pertanyaan itu Baru sekali ini Acu datang ke situ dengan menyamar Mengapa ditegur untuk apa datang lagi? Ia dengar Acu sedang menjawab Aku benar-benar mendapat kabar bahwa Xiaohang bermaksud mencelakaimu Maka jauh-jauh sengaja datang kemari untuk memberitahukan padamu Oh, T, terima kasih atas maksud baik peti yang lo Sahut Behujin Behujin, demikian tiba-tiba Acu menahan suaranya Sejak Behian T meninggal, banyak di antara para T yang lo kita ingin memperingati jasa-jasanya dahulu Maka ada maksud mengundang Engka Sudi menjabat kedudukan T yang lo di dalam pang kita Ucapan Acu itu bernada sungguh-sungguh Sebaiknya diam-diam Xiaohang merasa geli Tapi mau tak mau ia pun memuji kepintaran Acu Tak peduli Behujin akan terima atau tidak atas tawaran itu Paling sedikit janda muda itu akan dibikin senang dulu hatinya Maka terdengar Behujin menjawab Ah, aku mempunyai kepandayan apa sehingga ada harganya diangkat menjadi tiang lo pang kita Padahal aku pun tidak menjadi anggota kaipang Apa kedudukan tiang lo itu tidak selisih terlalu jauh dengan diriku Tapi aku bersama song tiang lo, go piang lo dan lain-lain mendukung dengan sepenuh tenaga Dan soal ini mungkin segera akan menjadi kenyataan, kata Acu Selain itu, aku mendapat pula suatu berita maha penting Yaitu ada sanggut pautnya dengan terbunuhnya Behiyante Oh, ya sahut Behujin dengan nada tetap dingin Tempo hari waktu Mi Lawa Citiang Lo di Kota Wihui Aku bertemu dengan Tio Cisan Dia memberitahukan sesuatu padaku bahwa dia mengetahui Siapa pembunuh Behiyante Mendadak terdengar suara nyaring pecahnya cangkir jatuh Behujin berseru kaget Lalu berkata, engkau ber Berkelakar suaranya kedengaran sangat marah Tapi juga ada gugup dan khawatir Sungguh, begitulah Tio Cisan katakan padaku Demikian Acu menegaskan Dia mengetahui pembunuh Behiyante yang sebenarnya Omong kosong, omong kosong Dari mana dia tahu Engkau ngacobe lo belakas Rubih Hujin dengan suara gemetar Tapi memang benar begitu Hujin jangan khawatir Dengarkan yang jelas Demikian Acu menjawab pula Kata Tio Cisan Pada hari Tiong Ciu tahun lalu Belum selesai ucapannya Kembali terdengar Behujin menjerit kaget sekali Menyusul orang yang lantas jatuh pingsan Behujin Behujin cepat Acu berusaha menyadarkannya Dengan memijat jantiong hiat Yaitu tempat di bawah hidung Dan di atas bibirnya janda itu Maka perlahan Behujin siuman kembali Katanya segera Ken, kenapa engkau menakut-nakuti Aku bukan menakut-nakutimu Tapi benar-benar Tio Cisan berkata begitu padaku Sahut Acu Cuma sayang dia sudah mati sekarang Kalau tidak tentu dapat dijadikan saksi Dia menceritakan bahwa pada hari Tiong Ciu tahun yang lalu Kiao Hong, Temkong, Tempoh dan ada lagi pembunuh Behian Teh itu Mereka bersama-sama merayakan hari Tiong Ciu di rumah Juto Akop pemimpin itu Apa benar dia mengatakan begitu terdengar Behujin menarik napas lega Memang begitu, Sahut Acu Semula aku juga tidak percaya Maka telah ku tanya Temkong Tapi kakek itu hanya mendelik dan tidak mau mengatakan Sebaliknya Tempoh lantas membenarkan keterangan Tio Cisan itu Sebab dia sendirilah yang mengatakan kejadian itu kepada Tio Cisan Pantas saja Temkong marah Sebab seng istri dianggap suka memberitahukan segala apa kepada Tio Cisanoh Lalu bagaimana tanya Behujin Lalu urusan menjadi mudah diselidiki bukan Sahut Acu Yang berkumpul di rumah Tio Akop pemimpin itu terbatas dari beberapa orang saja Cuma sayang Temkong dan Tempoh sudah mati Kiao Hong adalah musuh kita Tidak mungkin dia Mau mengatakan, maka terpaksa kita harus tanya sendiri kepada Tio Akop pemimpin itu Ehem, boleh juga Memang harus kau tanya padanya Ujar Behujin Tapi, sesungguhnya juga mencertawakan sebab siapa gerangan Tio Akop pemimpin itu Di mana tempat tinggalnya Aku sendiri pun tidak tahu Hektometer, kau bicara berputar-putar Ternyata tujuanmu adalah ingin memancing nama Tio Akop pemimpin itu Kata Behujin Ya, jika kurang bebas, tak usah Hujin katakan padaku Hujin sendiri boleh menyelidiki dulu hingga terang Lalu kita akan bikin perhitungan pada pembunuh itu Sahut Acu Siao Hong tahu siasat Acu itu adalah mundur dulu untuk kemudian mendesak maju Pura-pura tidak menaruh perhatian agar tidak menimbulkan curiga Behujin Tapi di dalam hati sebenarnya sangat gelisah Maka terdengar Behujin menjawab dengan dingin Tentang nama Tio Akop pemimpin itu seharusnya dirahasiakan agar tidak diketahui Kiao Hong Tapi peti yang lo adalah orang sendiri Buat apa aku membohongimu Dia adalah Tapi sampai di S ini, ia tidak melanjutkan lagi Keruan Siao Hong sangat tertarik oleh ucapan terakhir itu Ia sedang pasang kuping dengan menahan nafas hingga debaran jantung sendiri pun kedengaran Tapi sampai sekian lama Behujin tidak menyebut nama Tio Akop pemimpin itu Agak lama kemudian, dengan menghela nafas pelahan barulah Behujin membuka suara pula Kedudukan Tio Akop pemimpin itu sangat agung Pengaruhnya besar Sekali dia memberi perintah akan dapat mengerahlan berpuluh ribu tenaga Dia, dia paling suka membela kawan Jika kau tanya dia tentang nama pembunuh Tai Goan Betapapun takkan dia katakan Walaupun mendongkol karena Behujin tetap merahasiakan nama Tio Akop pemimpin Tapi diam-diam Siao Hong dapat merasa lega Pikirnya, bagaimanapun juga perjalananku ini tidak sia-sia lagi Biarpun Yonya Beh tidak mengatakan nama orang itu Tapi dengan keterangan berkedudukan agung Berpengaruh besar Sekali perintah dapat mengerahkan berpuluh ribu tenaga Dari sini dapat kurabah siapa gerangannya Tokoh hebat seperti itu di dalam bulim tentu dapat dihitung dengan jari Sedang Siao Hong mengingat-ingat siapa gerangan tokoh yang dimaksudkan itu Sementara itu terdengar Ah Chu berkata Dalam bulim sekarang tokoh yang sekali perintah dapat mengerahkan berpuluh ribu tenaga Antara lain Pang Chu dari Kai Pang memang mempunyai wibawa sebesar itu Begitu pula Chiang Bun Hong Tiang dari Siao Lim Pai mungkin juga dapat Dan, dan, sudahlah, engkau tidak perlu menerkas secara ngawur Biarlah kutunjukkan lebih jelas lagi Kata Behu Jin Coba arahkan terkaanmu ke jurusan Barat Daya Barat Daya? Masakah di daerah sana ada manusia tokoh besar agaknya tidak ada? Demikian Ah Chu bergumam sendiri Tiba-tiba Behu Jin mengulur jarinya Lok, mendadak kertas jendela kena di toblosnya hingga pecah Tempat toblosan jari itu tepat di atas kepala Siao Hong Keruan ia terkejut dan lekas-lekas mengkeret ke bawah Maka terdengar Behu Jin sedang berkata Aku tidak paham ilmu silat Tapi Peh Tiang Lo tentu tahu Siapakah di dunia ini yang paling mahir menggunakan ilmu demikian Ilmu demikian Ilmu Tiam Hiat dengan jari Acu menegas Ah, kukira yang paling melihai antara lain adalah Kim Kong Chi dari Siao Lin Pei Toat Hun Chi dari keluarga Dede Jong Chu juga sangat hebat Dan masih ada pula Diam-diam Siao Hong berteriak-teriak di dalam hati Salah, salah Dalam hal ilmu Tiam Hiat Di jagad ini tiada yang dapat menandingi Tiam Chi keluarga T.O. Andi T.I. Lee Apalah aginyonya itu sudah menandaskan letaknya di daerah Barat Daya Benar juga lantas terdengar Behu Jin berkata Pengalaman Teh Tiang Lo sangat luas Tapi mengapa soal kecil ini tidak kau ingat lagi? Apa barangkali karena terlalu letih menempuh perjalanan jauh Atau karena otakmu tiba-tiba menjadi puntul Hingga T.I.M. Chi yang maha tersohor dari keluarga T.O. Andi T.I. Lee juga terlupa Keluarga T.O. Andi T.I. Lee T.I. Lee juga terlupa Siow Hang dan Acu kenal baik dengan To'an Ki dan Tau pula pemuda itu berasal dari Tai Li. Tapi To'an adalah keluarga Raja Tai Li, yaitu sama halnya Kerajaan Song Sitio, keluarga Kerajaan Sehisili, keluarga Kerajaan Liao Xiaoyu, banyak sekali di antara rakyat jelata memiliki si kerajaan itu. Sedangkan To'an Ki sendiri tidak pernah menyatakan dirinya adalah anak raja, dengan sendirinya Siow Hang dan Acu tidak pernah menduga pemuda itu adalah keturunan raja. Tapi nama To'an Ching Beng dan To'an Ching San sangat tenar sekali di dunia persilatan, demi mendengar Bi Hu Jing menyebut nama To'an Ching San tadi, seketika badan Siow Hang tergetar. Diam-diam ia pun merasa bersyukur bahwa usahanya selama beberapa bulan ini ternyata tidak sia-sia belaka, akhirnya dapat juga mengetahui nama orang yang dicarinya itu. Dalam pada itu Acu lagi berkata, kedudukan To'an Ongya itu sangat agung, kenapa dia ikut campur bunuh-membunuh di antara orang Kang Ngong bunuh-membunuh dalam pertarungan biasa di kalangan Kang Ngong. Sudah tentu To'ako pemimpin itu tidak sudi ikut campur, tapi jika menyangkut mati hidup negeri Tai Li mereka, apakah dia mau tinggal diam ujar Bi Hu Jing? Sudah tentu dia akan ikut campur, kata Acu. Menurut cerita Citi yang lalu dahulu, katanya kerajaan Song kita adalah penghalang di depan negeri Tai Li, bila orang Cidan berhasil mencaplok Song, langkah berikutnya adalah Tai Li yang akan ditelan pula, demikian De Hu Jing bercerita. Sebab itulah sebagai dua negara yang berdampingan laksana antara gigi dan bibir, sudah tentu negeri Tai Li tak ingin Song kita musnah di tangan orang Cidan. Ya, benar juga, sahut Acu lalu Be Hu Jing melanjutkan, menurut cerita Citi yang lalu, waktu itu kebetulan To'an Ong Ya sedang bertemu di markas pusat Kaipang, tengah Ong Pangcu menjamu Te'o An Ong Ya, tiba-tiba mendapat kabar bahwa Jago Cidan akan menyerbu Sio Lim Si untuk merampok kitab pusaka biara bersejarah itu. Tanpa pikir lagi To'a Kop pemimpin lantas mengerahkan para ksataya, menuju Ganbun Ko'an untuk mencegat kedatangan musuh. Padahal tindakan ini lebih tepat dikatakan demi keselamatan negeri Tai Li sendiri. Konon ilmu sila To'an Ong Ya itu sangat tinggi, orangnya sangat baik budi pula. Kedudukannya sangat diagungkan di negeri Tai Li, dia berani membuang uang seperti membuang sampah, asal ada orang membuka mulut padanya, biarpun beratus atau beribu tahil perak juga tidak menjadi soal baginya. Coba, orang yang rayau seperti dia, kalau bukan dia yang diangkat menjadi To'a Kop pemimpin dari jago-jago silat Tionggoa, habis siapa lagi kiranya To'a Kop pemimpin itu tak lain tak bukan adalah Tin Lamong dari negeri Tai Li, dan semua orang sampai mati juga tak mau mengaku, kiranya demi untuk membela dia, kata Acu. Pertiang lo, rahasia ini jangan sekali-kali kau katakan lagi kepada orang ketiga, hubungan To'an Ong Ya dengan Kaipang kita adalah lain daripada yang lain, jika rahasia ini tersiar tidak sedikit bahayanya, demikian Pinta Behujin. Ya, sudah tentu takkan kubocorkan rahasia ini, sahut Acu. Pertiang lo, paling baik engkau bersumpah, agar aku tidak ragu, kata janda muda itu. Baiklah, jawab Acu tanpa pikir. Bila Pek Sikia memberitahukan pada orang lain tentang rahasia To'a Kop pemimpin itu adalah To'an Ching San, biarlah Pek Sikia mengalami nasib dicencang tubuhnya, badan Pek Sikia akan hancur dan nama busuk, selamanya Pek Sikia akan dikutuk oleh sesama kawan Buen, demikianlah kelicikan Acu. Sumpahnya itu kedengarannya sangat berat, tapi sebenarnya sangat licin. Setiap kata ia uruk semua dosa atas diri Pek Sikia, orang yang akan dicencang hingga luluh adalah Pek Sikia, yang akan busuk namanya dan dikutuk adalah Pek Sikia dan tiada sangkut paut apa-apa dengan Acu. Namun di hujan ternyata sangat kuas mendengar sumpah itu. Lalu Acu berkata pula, jika nantu aku bertemu dengan Tim Lemong dari Taili itu, aku akan berusaha memancing dia menceritakan siapa-siapa lagi yang ikut hadir di rumahnya waktu merayakan hari Tiong Chiu tahun yang lalu, dari Siru tentu aku dapat mengetahui siapa pembunuh Bi Hyante yang sebenarnya dengan terharu. Lalu, Bi Hu Jin mengucapkan terima kasihnya. Harap Hu Jin menjaga diri baik-baik, Chai He ingin mohon diri saja, demikian Acu lantas pamit. Si Ulicu baru menjadi janda, maafkan kalau tidak dapat mengantar jauh-jauh, ujar Bi Hu Jin. Ah, Hu Jin jangan sungkan, sahut Acu sambil mengundurkan diri. Sampai di luar, ia lihat Si Ulicu sudah menanti di kejauhan. Mereka hanya saling pandang sekejap, tanpa berkata lagi mereka lantas menuju ke arah datangnya tadi. Suasana sunyi senyap, rembulan sabit remang-remang menyinari jalan ranya Sin yang itu. Si Ulicu jalan berendeng dengan Acu. Sesudah belasan Li jauhnya, dengan menghela nafas kemudian Si Ulicu berkata, terima kasih, Acu, tapi Acu cuma tersenyum tawar saja, tanpa menjawab. Meski muka Acu penuh keriput karena dalam penyamarannya sebagai proksikia, tapi dari sorot matanya Si Ulicu dapat menyelami perasaan Acu yang menanggung rasa khawatir, ragu dan cemas. Segera Si Ulicu tanya, usaha kita telah berhasil dengan baik, mengapa engkau malah murungku pikir keluarga To'an di Tai Li itu, bukanlah sebarangan orang, jika engkau pergi ke sana seorang diri untuk menuntut balas, sungguh besar sekali resikonya bagimu, demikian sahut Acu. Oh, kiranya kamu merasa khawatir bagiku, ujar Si Ohong. Tapi tak perlu kau khawatirkan, sama sekali aku takkan bertindak secara gegabah. Seperti apa yang dikatakan Bi Hu Jin, andaikan tiga tahun atau lima tahun belum berhasil membalas dendam, biarlah aku menanti hingga delapan tahun atau sepuluh tahun, pada akhirnya pasti akan datang suatu hari, di mana aku akan mencacah badan To'an Cingsan untuk umpan anjing liar, bicara sampai di sini, tak tertahan lagi ia mengertak gigi dengan penuh rasa dendam kesumat. To'aku, betapapun engkau harus bertindak secara hati-hati, kata Acu. Sudah tentu, jiwaku tidak menjadi soal, tapi sakit hati ayah bundaku kalau tidak terbalas, matipun aku takkan tenteran, sahut Si Ohong. Perlahan ia pegang tangan Acu yang halus itu, lalu sambungnya, Acu, jika aku terbinasa di tangan To'an Cingsan, lalu siapakah yang akan mengawalmu berburu dan mengembala domba di luar gangbun kean ai, aku justru sangat takut, aku merasa dalam urusan ini ada sesuatu yang tidak beres, sahut Acu. Behujan. Behujan yang berwujud cantik molek itu, entah mengapa, asal dipandang dia lantas timbul rasa takut dan jemuh dalam diriku, janda muda itu sangat pintar dan cerdik, karena kau khawatir penyamaranmu diketahui, dengan sendirinya kau takut padanya, ujar Si Ohong. Dan sesudah mereka sampai di hotel dalam kota Sin Yang, segera Si Ohong minta pelayan membawakan arak, ia minum sepuasnya tanpa batas sambil memeras otak bagaimana jalan paling baik untuk menuntut balas. Demi teringat keluarga To'an Dita Ili, dengan sendirinya ia lantas teringat pula kepada saudara angkatnya yang baru, To'an Ki. Tiba-tiba ia terkesiap, dengan termangu-mangu ia. Angkat mangkuk araknya tanpa meminumnya, air mukanya seketika berubah hebat. Melihat itu, acu mengira Seng To'ako telah melihat sesuatu apa, ia coba memandang sekitar situ, tapi tiada sesuatu yang mencurigakan. Segera ia tanya dengan perlahan, To'ako, ada apakah karena itu? Si Ohong kaget dan sadar dari lamunannya, sahutnya tergagap-gagap, oh ti, tiada apa-apa, lalu ia angkat mangkuk araknya dan sekaligus ditenggaknya hingga habis. Tapi mendadak Si Ohong keselak dan terbatuk-batuk hingga arak yang sudah masuk kerongkongan itu tersembur keluar, baju bagian dada menjadi basah lepek. Padahal biasanya kekuatan minum arak Si Ohong boleh dikatakan tanpa takaran, betapa tinggi lekangnya sungguh tiada taranya. Tapi kini minum semangkuk arak saja sudah lantas terselak, hal ini benar-benar sangat luar biasa. Diam-diam acu merasa khawatir, tapi ia pun tidak suka banyak bertanya. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa pada waktu minum tadi mendadak Si Ohong teringat pada saat mengadu minum dengan To'an Ki di kota Busik Tempohari, di mana To'an Ki telah menggunakan hikang yang maha hebat dari lak mesin kiam untuk memeras air arak yang diminumnya itu hingga mengucur keluar lagi melalui jari tangan. Ilmu sakti semacam itu saja Si Ohong sendiri harus mengaku kalah, apalagi To'an Ki diketahuinya sama sekali tak mahir ilmu silat dan lewekangnya toh sudah begitu lihai. Kini musuh besarnya, yaitu To'an Cingsan adalah seorang tokoh terkemuka dari keluarga To'an Ditaili, kalau dibandingkan To'an Ki, tidak perlu diragukan lagi pasti berpuluh kali lebih lihai. Dan jika begitu, dendam kesumat ayah bunda itu apakah dapat dibalasnya? Dengan sendirinya Si Ohong tidak tahu bahwa dapatnya To'an Ki memiliki tenaga dalam sehebat itu, hanya secara kebetulan saja karena dia telah makan katak merah hingga timbul tenaga sakti cuhap sin keng dalam badannya. Kalau melulu bicara tentang tenaga dalam memang entah berpuluh kali To'an Ki lebih kuat daripada ayahnya. Tapi adalah, halak mesin kiam, di dunia ini, selain To'an Ki hakikatnya tiada orang kedua lagi yang mampu memainkannya secara lengkap. Walaupun Acu tidak tahu persis apa yang sedang dipikirkan Seng To'ako, tapi ia dapat menduga pasti mengenai urusan membalas dendam. Maka hiburnya, To'ako, soal menuntut balas tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Kita harus menyiapkan rencanya untuk kemudian bertindak. Andaikan jumlah musuh lebih banyak daripada kita, Kalau kita tak bisa menang dengan kekuatan, apakah kita tak dapat mengalahkan mereka dengan akal siau hang menjadi girang? Teringat olehnya gadis itu sangat cerdik dan banyak tipu akalnya, sungguh merupakan seorang pembantu terpercaya. Segera ia menuang arak pula semangkuk penuh dan ditenggaknya habis, lalu katanya, Ya, benar. Tak bisa menang dengan kekuatan, biarlah kita milawannya dengan akal. Sakit hati ayah bunda setinggi langit, dendam kesumat ini harus kubalas, maka tentang peraturan dan etika kangong tak perlu lagi digubris, segala kera keji pun boleh dipakai, To'ako, selain dendam mayah ibu kandungmu, ada pula sakit hati pembunuhan ayah bunda angkat dan dendam kesumat gulung hyankoh taisu, kata Acu. Benar seru siau hang mendadak sambil mengebrak meja. Sakit hati berganda itu masakah cuma sekali urus dapat selesai To'ako, dahulu waktu engkau belajar silat dengan padri saleh dari siau lim su itu, mungkin karena usiamu masih terlalu mudah hingga lekang yang paling hebat dari siau lim. Si itu tidak lengkap kau pelajari. Coba kalau engkau mempelajarinya, betapa lihai it yang ci dari keluarga To'an di Thaili juga bukan tandingan ihkin keng ciptaan dharma casu dari siau lim si, demikian kera acu. Aku pernah dengar cerita buyung loya tentang berbagai aliran ilmu silat di dunia ini, beliau mengatakan ilmu silat andalan keluarga To'an di Thaili yang paling lihai bukanlah hit yang ci, tapi semacam ilmu yang disebut lakmah sin kiam, benar, kata siau hang sambil berkerut kening. Buyung ciampu itu adalah orang kosen buen, setiap pandangannya memang tepat sekali. Sebabnya aku merasa sedih tadi justru sedang memikirkan lakmah sin kiam yang lihai itu, dahulu waktu buyung loya membicarakan ilmu silat di dunia ini dengan kongcu, selalu aku berdiri di samping untuk melayani mereka, dengan sendirinya aku dapat mendengar sedikit banyak apa yang mereka percakapkan, demikian acu menutur lebih jauh. Menurut buyung loya, ketujuh puluh dua macam ilmu silat siau lim siang terkenal itu sebenarnya cuma ciasa saja, selain dapat memainkan, bahkan beliau dapat mematahkan setiap ilmu es silat itu ai, sungguh ciampu yang hebat, sungguh menyesal aku tidak dapat berkenalan dengan beliau, kata siau hang dengan gegetun. Maka acu menyambung pula ceritanya, waktu itu buyung kongcu telah menjawab, ayah, kohbo, bibi, dari keluarga ong dan piau maai justru suka mengagulkan pengetahuan mereka yang luas dalam hal ilmu silat di jagat ini, tapi kalau cuma luas pengetahuannya tanpa mempelajari dengan mahir, apa gunanya dan buyung loya menjawab, bicara tentang mahir tidak gampang soalnya? Padahal ilmu es silat sejati siau lim pai terletak pada kitab tih kinkeng, asal kitab itu dapat dibaca dan dilatih hingga sempurna, maka segala ilmu silat yang biasa jika dimainkan pasti akan berubah menjadi mahasakti dan tiada terkatakan daya gunanya siau hang mengangguk-angguk tanda sependapat dengan cerita itu. Memang, asal dasarnya tak terkatakan. Itulah makanya tempoh hari ia menolong acu tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Maka acu berkata pula, tatkala mana buyung loya telah menguraikan kitab ih kinkeng dari siau lim pai secara jelas kepada kong cu. Kata beliau, ih kinkeng dari dharma casu itu meski tidak pernah kulihat, tapi kalau dilihat secara ilmiah dalam ilmu silat, sebabnya siau lim pai dapat tersohor sebenarnya adalah jasa ih kinkeng itu. Ketujuk puluh dua macam ilmu silat yang hebat itu meski masing-masing ada kebagusan sendiri-sendiri, tapi kalau melulu mengandalkan ketujuk puluh dua macam ilmu itu rasanya masih belum cukup untuk memimpin dunia persilatan dan dipuja sebagai pusat ilmu silat dunia. Walaupun demikian, loya lantas memberi petua kepada kong cu agar jangan dumih ilmu silat warisan leluhur sendiri sangat hebat, lalu memandang enteng anak murid siau lim pai. Dengan memiliki ih kinkeng, bukan mustahil dalam siau lim si itu terdapat pada iang berbakat kuat hingga dapat memahami isi kitab pusaka itu. Pandangan bu yung si an sing itu memang benar dan sangat tepat, ujar siau hong. Dan sesudah loya meninggal dunia, terkadang kong cu suka membicarakan pesan loya, katanya selama hidup beliau boleh dibilang sudah pernah melihat segala macam ilmu silat di dunia ini, cuma sayang lakmah sin kiam keng dari keluarga toan di tai li dan ih kinkeng dari siau lim pai, hanya dua macam kitab itulah yang belum pernah dilihatnya. Dalam pembicaraan loya kedua kitab ilmu silat itu telah disinggung bersama, maka dapat diduga, jika ingin melawan lakmah sin kiam keluarga toan di tai li, agaknya orang harus menggunakan ih kinkeng dari siau lim pai itu. Maka bila orang dapat mencuri ih kinkeng yang disimpan di potai dalam siau lim si itu, lalu melatihnya selama beberapa tahun, maka terhadap lakmah sin kiam atau citmah im cu apa segala ku yakin tidak perlu takut lagi, bicara sampai di sini, wajah acu menampilkan sikap senyum tak senyum yang aneh. Mendadak siau hang melonjak, teringat sesuatu olehnya, serunya dengan tertawa, Hah, kiranya engkau, engkau setan cilik ini, to aku, sahut acu dengan tertawa, dengan mencuri kitab ini sebenarnya maksudku akan ku persembahkan kepada Bu Yung Kong Chu, dan sesudah dibacanya akan ku bakar di depan makam loya untuk memenuhi harapannya yang belum tercapai pada masa hidupnya. Tapi kini, sudah tentu ku persembahkan kitab ini kepadamu, habis berkata, terus saja ia mengeluarkan satu bungkusan kecil dan diserahkan pada siau hang. Seperti diketahui, malam itu dengan metu kepala sendiri siau hang menyaksikan acu menyamar menjadi Tijing Hwesyo dan berhasil mencuri sesuatu dari balik cermin perunggu di ruang potai di siau lim si itu, sungguh tak tersangka bahwa barang curianit adalah ih kin keng yang merupakan lewekang pit kip atau kitab pusaka berlatih lewekang yang paling hebat dari siau lim pai. Waktu acu tertawan di Cip Hian Cheng, karena dia adalah kaum wanita, para ksatria tidak menggeledah badannya, dengan sendirinya Hian Cip dan Hian Lan Tai Su dari siau lim si itu mimpi pun tidak menyangka bahwa kitab pusaka biara mereka justru berada pada gadis itu. Begitulah maka siau hang geleng-geleng kepala, katanya, kamu telah menyerempet bahaya dan akhirnya berhasil mencuri kitab ini, jika maksud tujuanmu sebenarnya hendak. Dipersembahkan kepada Bu Yung Kong Cu, mana? Boleh sekarang aku menerimanya? To aku, kata acu, engkau salah siau hang menjadi heran, sahutnya, mengapa aku salah habis kitab ini kucuri bukan atas perintah Bu Yung Kong Cu, tapi adalah maksud yang timbul dari pikiranku sendiri. Sekarang ingin ku serahkan kitab ini kepada siapa saja kan tiada yang dapat melarang aku? Apalagi jika kitab ini sudah kau baca, kita masih dapat menyerahkan pula kepada Bu Yung Kong Cu. Dendam kesumat tayah bundamu harus dibalas, maka segala jalan baik yang terang-terangan, maupun yang sembunyi, baik yang keji maupun yang kotor juga harus kita tempuh, mengapa soal pinjam liat satu jilid kitab seperti ini mesti mensungkan ucapan acu benar-benar telah menggugah semangat siau hang, dengan sungguh-sungguh ia memberi hormat kepada si gadis, katanya, memang benar teguran hian muai, demi urusan besar masakah mesti pikirkan soal kecil acu tertawa, sahutnya, apalagi engkau sendiri asalnya juga anak murid siau limpai, dengan memakai ilmu siau limpai untuk membalas sakit hati hian kohtai suju seru suatu tindakan yang tepat dan masuk di akal. Masakah keliru perbuatan kita ini sungguh girang dan terima kasih siau hang tak terhingga. Segera ia membuka buntalan kertas minyak tadi, ia lihat isinya adalah satu jilid buku kecil berwarna kuning. Di atas kulit buku tertulis beberapa huruf aneh yang tak dikenalnya. Diam-diam siau hang mengeluh. Ia coba membalik halaman pertama kitab itu, ia lihat di situ penuh tertulis huruf yang mencang-mencong, ada yang melingkar-lingkar, ada yang serabutan seperti cakar ayam, satu huruf pun tak dikenalnya. A.I., kiranya tulisan Hindu kuno, sialan demikian seru acu. Waktu aku menyaru sebagai Tijing Hwesio, di sana aku dapat menyelidiki dengan jelas, bahwa kitab asli Ihkin Teng tersimpan di suatu tempat rahasia di ruang Potei. Dan hasilnya apa yang kucuri ini memang benar adalah kitab dalam naskah aslinya, tahu begini, lebih baik aku mencari kitab salingannya saja dalam bahasa kita. A.I., pantas saja padri-padri itu tidak begitu pusing karena kitab pusaka mereka dicuri, kiranya disebabkan kitab ini tiada seorang pun di antara mereka yang dapat membacanya, sambil berkata, berulang-ulang ia menghela nafas dengan menyesal dan lesu. Siau Hang menuangi mangkutnya pula hingga penuh, lalu katanya, Hian Muai, urusan ini tidak perlu dipikirkan lagi, Hai, ada akal mendadak acu berseru sambil melonjak girang. Aku yakin ada seorang yang kenal tulisan Hindu kuno ini. Iyalah seorang Ho An Cheng, padri asing, kepandaian padri itu pun sangat hebat, lalu ia ceritakan kejadian Toan Ki ditawan oleh Cumoti, yaitu padri sakti negeri Teursvan, dan mengondolnya kekosoh hendak mencari buyung siang sing, tapi tak bertemu. Cerita ini baru pertama kali didengar Siau Hang, keruan ia sangat heran bahwa ada seorang padri asing yang begitu lihai. Cuma ia pun ragu, sebab ilmu silat acu sendiri tidak terlalu tinggi, untuk menilai kepandaian orang lain mungkin tidak tepat menurut kenyataannya, apalagi Cumoti itu juga tidak pernah bergebrak sungguh dengan jago kelas 1 di hadapan acu, maka cerita itu tidak terlalu dalam berkesan di dalam hati Siau Hang. Ia pikir sesudah padri itu tidak menemukan orang yang dicarinya, mungkin kini sudah pulang ke Turfan. Segera ia bungkus kembali kitab Ihkin Keng itu dan diserahkan kepada acu. Simpanlah di tempatmu kan sama saja. Masakah di antara kita masih ada perbedaan antara punya mu dan punya kuujar acu? Siau Hang tersenyum, lalu ia masukkan bungkusan itu ke dalam bajunya. Segera ia tenggak habis lagi semangkuk araknya. Dan selagi ia hendak eminum pula, tiba-tiba terdengar suara ramai orang bertindak di luar pintu, mendadak muncul seorang laki-laki tegap yang sekujir badannya berlumuran darah, tangannya membawa sebatang kapak besar sambil mengabad-abitkan senjata itu ke udara dengan serabutan. Laki-laki tegap itu penuh berwok, sikapnya gagah dan tangkas, tapi sinar matanya tampak buram, kelakuannya seperti orang kurang waras, terang seorang gila. Siau Hang melihat kapak yang dibawa orang itu buatan dari baja murni, mantap sekali bobotnya, tapi ketika diputar orang itu, bukan saja gerak-geriknya sangat teratur, bahkan serangannya tangkas dan penjagaannya rapat, terang bukanlah sembarangan orang gila. Banyak tokoh Tionghoan yang dikenal Siau Hang, tapi laki-laki ini ternyata tidak dikenalnya, pikirnya, pohoat, ilmu permainan kapak, orang ini terang sangat hebat, tapi mengapa tidak pernah ku dengar ada seorang jago selihai ini dalam pada itu. Laki-laki itu memainkan kapaknya semakin kencang sambil berteriak-teriak, lekas, lekas memberi lapor kepada Cukong, katakan musuh sudah datang karena dia mengabit-abitkan kapaknya di tengah jalan, dengan sendirinya orang yang ingin lewat menjadi takut. Dari sikap orang yang cemas dan kuatir itu, Siau Hang menduga laki-laki itu pasti mengalami sesuatu kejadian yang menakutkan, dari permainan kapaknya itu dapat dilihat pula tenaganya mulai lemah, tapi laki-laki itu masih terus bertahan sekuatnya sambil berteriak-teriak pula, Cu Hyante, lekas, mundur, tak usah urus diriku, lekas memberi kabar kepada Cukong, majikan, lebih penting. Orang ini membela majikannya dengan setia, nyata seorang laki-laki yang harus dipuji, caranya memainkan kapaknya ini sangat memakan tenaga, luka dalam yang akan dideritanya tentu sangat parah, demikian pikir Siau Hang. Segera ia melangkah keluar kedai dan mendekati laki-laki itu, katanya, Lau Hia, Saudara, apakah sukaku ajak minum barang secawan dulu tapi laki-laki itu menjawabnya dengan mata mendelik, mendadak ia berteriak, Tai Oke Jin, jangan kau luka Cukongku berbareng itu kapaknya terus membacok ke atas kepala Siau Hang. Keruan orang-orang yang menonton di pinggir jalan sama berteriak kaget. Siau Hang juga terkesiap ketika mendengar kata Tai Oke Jin. Pikirnya, aku dan Acu justru ingin mencari Tai Oke Jin untuk menuntut balas, kiranya musuh laki-laki ini pun Tai Oke Jin. Meski Tai Oke Jin yang dimaksudkan belum tentu orang yang sama daripada Tai Oke Jin yang hendak kami cari itu, tapi betapapun biarlah kutolong dulu orang ini, karena itu, bukannya dia mundur untuk menghindarkan serangan laki-laki gila itu, sebaliknya ia mendesak maju terus menutup hiat cu di iga orang. Tak tersangka, meski pikiran laki-laki itu kurang waras, tapi ilmu silatnya ternyata sangat hebat. Kapak yang luput mengenai sasarannya tadi terus dia yunai ke atas untuk menjojoh perut Siau Hang. Coba kalau ilmu silat Siau Hang tidak jauh lebih tinggi daripada laki-laki itu, pasti serangan ini akan melukainya. Maka cepat Siau Hang ulur tangan kirinya dan tahu-tahu orang itu kena dipegang olehnya terus ditariknya. Tarikan itu mengandung tenaga dalam yang sangat kuat, memangnya laki-laki itu sudah dalam keadaan payah, dengan sendirinya ia tidak tahan. Badan tergetar dan mendadak ia menubruk ke arah Siau Hang. Rupanya ia menjadi nekat dan bermaksud gugur bersama dengan lawan. Tapi tangan Siau Hang sangat panjang dan kuat, sekali ia rangkul, tepat laki-laki itu kena di sikapnya, sedikit ia kerahkan tenaga, orang itu tidak bisa berkutik lagi.